Apakah orang kalau sudah niat baik akan dicatat kebaikannya dan begitu juga orang kalau berniat jelek apakah dicatat kejelekannya ini berbeda orang kalau punya niat baik maka akan dicatat kebaikannya walaupun dia belum mengerjakannya ya dengan catatan orang itu sudah punya semangat untuk mengerjakannya itu yang dalam hadis nebi dijelaskan itu dengan syarat orang sudah niat dan dia punya keinginan yang kuat untuk melakukannya walaupun dia nggak ngerjakan dicatat pahala oleh Allah sempurna sebagaimana dia mengerjakannya tapi berbeda dengan niat jelek orang berniat jelek kalau nggak jadi melakukannya malah dia nanti akan dapat pahala orang punya niat jelek kemudian dia tidak melakukannya mana dihitung pahala tapi kalau orang punya niat jelek ya kemudian dia tidak mengerjakan maka dia tidak dihitung dosanya itu bedanya kalau orang punya niat baik dihitung langsung pahalanya selama dia punya semangat untuk mengerjakannya kalau niat jelek kemudian dia tidak melakukan dia tidak akan mendapatkan dosa bahkan kalau dia meninggalkannya artinya dia nggak mau mengerjakan yang haram itu malah dia akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah subhanahu wa ta'ala